Halo semua, jika kalian menggunakan hape Xiaomi yang berponi seperti yang punya gue ini, kalian bisa menghilangkan tombol yang ada di bawah ini, agar hape kalian bisa menjadi lebih lebar lagi atau fullscreen. Seperti ini. Lah, terus kalau gak ada tombolnya, bagaimana cara kita bisa kembali ke home atau membuka recent app? Gampang. Kalian tinggal geser saja jari kalian ke atas untuk kembali ke home, dan untuk membuka recent app, kalian tinggal geser saja jari kalian ke atas, lalu berhenti sejenak untuk membuka recent app. Sangat mudah bukan? Untuk kalian yang ingin membuat layar hape Xiaomi kalian menjadi lebih fullscreen lagi seperti punya saya ini, silahkan kalian tonton video ini sampai habis ya. Saat ini saya sedang menggunakan hape Xiaomi Redmi Note 7 Pro yang menggunakan atur muka MIUI 11. Jika hape kalian masih menggunakan atur muka di bawah MIUI 11, mungkin caranya agak sedikit berbeda. Oke, langsung saja silahkan kalian buka setelan. Lalu kalian pilih menu setelan tambahan. Lalu kalian pilih tampilan layar penuh. Nah, di sini silahkan kalian pilih gerakan layar penuh. Maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Silahkan kalian tap saja pelajari. Lalu kalian tap lagi pelajari. Sekarang kalian ikuti instruksi yang sudah disediakan. Ini instruksi untuk kembali ke home. Dan ini instruksi untuk membuka recent app. Kalau ini instruksi untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, sampai di sini kalian telah berhasil mempelajari tombol gestur. Silahkan kalian tap, saya sudah selesai. Sekarang layar HP kalian sudah menjadi fullscreen. Tidak ada lagi tombol yang ada di bawah. Untuk kembali ke menu sebelumnya, kalian tinggal gerakan saja dari tepi kiri atau tepi kanan. Dan untuk kembali ke home, kalian tinggal geser saja jari kalian dari bawah ke atas. Dan untuk membuka recent app, kalian tinggal geser saja jari kalian dari bawah ke atas. Lalu berhenti sejenak untuk membuka recent app. Nah, itulah cara membuat HP Xiaomi menjadi fullscreen. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih.